Ternyata Syahrul Yassin Limpo sudah tersangka, Mahfud MD dan Jokowi buka suara soal keberadaan mentan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menkopol Hukam, Mahfud MD dan Presiden Jokowi buka suara soal keberadaan Syahrul Yassin Limpo yang dikabarkan, hilang, kontak. Mahfud MD mengaku, mendapat laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Mahfud menyebutkan bahwa ekspose perkara terkait kasus yang menjerat Syahrul Yassin Limpo sudah dilakukan sejak lama. Bahwa dia sudah tersangka? Ya, saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau eksposenya itu kan sudah lama kalau tersangka, kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta dikutip dari Kompas.com, Rabu, 4 Oktober 2023. Mahfud pun meyakini bahwa KPK mampu mencari keberadaan Syahrul yang saat ini menjadi misteri karena belum pulang dari Eropa setelah melaksanakan lawatan kerja. Ya mudah-mudahan segera ketemu, kan orang sekelas menteri tidak mudah juga menghilang begitu ya. Kalau menghilang dalam arti menghindari aparat atau lari begitu saya kira tidak mudah, ujarnya. Kendati demikian, Mahfud enggan berspekulasi bahwa kabar hilangnya Syahrul merupakan upaya menghindari proses hukum. Sebab, sampai saat ini KPK selaku Lembaga Penegak Hukum belum menerbitkan daftar pencarian orang, DPO, atas menghilangnya Syahrul Yassin Limpo. Sementara Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dikutip dari Tribun News, membantah Syahrul Yassin Limpo tak bisa dihubungi atau hilang kontak. Ia hanya meminta publik untuk sabar menunggu perkembangan terbaru dari keberadaan Syahrul Yassin Limpo. Ya ditunggulah. Beliau kan keluar, belum sampai ke Indonesia, ujar Jokowi di Jakarta Convention Center, GCC, Rabu, 4 Oktober 2023. Jokowi pun berkelakar meminta agar yang memiliki nomor telepon mentan Syahrul langsung mencoba mengontaknya. Siapa yang kehilangan kontak? Siapa? Kontak aja, coba saja dikontakkan bisa. Ada yang punya nomor teleponnya enggak. Coba dikontak, ujar Jokowi. Ya ditunggu. Beliau kan dari luar belum sampai ke tanah air, tegasnya. Lebih lanjut saat ditanya keberadaan Syahrul Yassin Limpo, Jokowi mengaku hal itu bukan ranahnya untuk menjawab. Terkait kabar ini, Bendahara Umum, Bendum, DPP Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, membantah Syahrul Yassin Limpo hilang kontak. Sahroni menyebutkan, bahwa Syahrul Yassin Limpo akan kembali pulang ke Indonesia pada 5 Oktober 2023. Kata Sahroni, Syahrul Yassin Limpo masih memiliki agenda lain yang sudah terjadwal sehingga belum bisa kembali ke tanah air. Pak mentan lagi ada giat lain yang memang sudah terjadwal. Tapi Pak mentan akan masuk Indonesia tanggal 5 Oktober, kata Sahroni, Selasa, 3 Oktober 2023, dikutip dari Youtube Kompas TV. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.